Halo! Perubahannya sudah selesai. Oh, ada apa denganku? Yang aku ingat hanya namaku, Peter Parker. Kucing yang sangat baik. Hehehe, ini mudah. Ah, pencuri! Kembalikan tasku. Ah, dia kabur. Oh, tidak. Tolong, tolong. Ke arah mana dia? Ke arah sana. Biar ku bantu. Berhenti, kau tidak bisa lari dariku. Jaring itu menangkapnya. Dan si penjahat harus berhenti. Lalu polisi datang. Terima kasih untuk kerja bagusnya. Si penjahat fantas mendapatkannya. Terima kasih. Ada cahaya aneh yang muncul dari telur ajaib. Siapa yang terbungkus jaring laba-laba? Dolly! Dia butuh pakaian. Buat kaos turtleneck dari kain putih. Bagian bawah jumpsuitnya terbuat dari kain atletik hitam. Sempurna! Ada kupluk di belakang kepala. Alih-alih sepatu Cats, pahlawan kita memakai sepatu balet. Dia sangat elegan dan juga anggun. Dia bisa berjalan-jalan dengan benar-benar tenang. Ada legenda tentang kekuatan Spider Woman. Semua orang New York menyukainya. Dan ada tugas baru untuknya. Kucing itu memanjat terlalu tinggi dan tidak bisa turun. Selamatkan, teman berbulukku! Let's go! Dia langsung mencari tahu apa yang terjadi. Tolong! Shh, sayang. Akanku turunkan. Dalam sekejap, si kucing kembali ke pemiliknya. Ah, terima kasih. Sisi lain kota juga butuh bantuan. Tiba-tiba ada kekuatan tidak dikenal memindahkan Spider Woman ke dimensi berbeda. Hey! Ke dunia alternatif New York. Ini tidak mungkin. Spider Man? Tidak ada yang tahu soal aku. Siapa yang ada di atap rumah sebelah? Ini tidak mungkin. Ternyata kau. Mereka ditakdirkan untuk bersama. Kita punya dua pahlawan super! Babak baru dalam kehidupan mereka akan dimulai. Bayi itu terlihat seperti seseorang. Wow, popok merah dengan gambar laba-laba. Dan bayi lainnya punya popok warna pink biru. Apakah ada tiga anak? Ini sangat menarik. Spider Man tengah mendukung pasangannya. Kau siap bertemu para bayi? Oh, ini sangat menarik. Dia menjadi ayah kembar tiga. Oh, mereka lucu sekali. Oh, aku hampir lupa. Ibu, silakan duduk. Sayang, kita jadi orang tua. Spider Woman menggendong para bayinya. Ayah Spider membawa pulang. Selamat untuk kalian. Bye. Ada bedak lama di dalam tas makeup kita. Boneka itu pasti mau melihat ke cermin. Gambar jaring laba-laba biru. Tempel layar timbangan. Ibu sedang memakan hotdog. Dia makan satu, lalu satu lagi. Sampai piringnya kosong. Oh, akhirnya aku kenyang. Kau pasti lapar. Aku butuh banyak energi untuk petualanganku. Tapi aku mau tetap sehat. Semoga masih bisa bergerak dengan tenang. Ya, lihat saja. Lihat timbangannya. Peter mengerjainya dengan menginjak timbangannya. Ini tidak mungkin. Timbangannya rusak ya. Oh, dasar kau. Apa yang ada di timbangan tidak penting. Singkirkan saja. Boom. Orname natal terpisah menjadi setengah bola. Satukan dengan lem. Buat tiga matras dari karet busa. Potongan pembersih pipa di sampingnya. Tiga buayan itu dihiasi laba-laba dan jaringnya. Tempat tidur yang tepat untuk bayi yang tidak biasa. Keluarga muda itu tahu anak-anaknya tidak punya tempat tidur. Tunggu dulu. Akanku cari ke dimensi yang lain. Buayan? Iya. Oh, tidak. Kau salah paham. Yang pertama harus dikembalikan. Tapi yang kedua sempurna. Mereka menyukai tiga buayan itu. Anak-anak bisa bermain bersama. Cat merah cetakan plastik. Lepas tutupnya. Rosan dan kerupuk di sebelah sini. Kotak makan siang ini sempurna. Spider-Man ingin mengadakan piknik untuk kekasihnya. Kau bisa membuka mata. Kejutan. Wow, piknik yang romantis. Kita istirahat dari kehidupan keluarga kita. Tunggu, masih ada lagi. Ini buket bunganya. Oh, ini bunga favoritku. Aku bawa sedikit permen. Aku mau. Oh, ini turun hujan. Lari! Tenang, semua sudah kupikirkan. Spider-Man membuat kanopi dari jaring laba-laba. Cuaca buruk tidak bisa merusak suasana romantis. Pikniknya berlanjut. Kita butuh karet dari gantungan kunci. Sepasang tutup menempel di sisinya. Hiasi lapisan lengketnya dengan glitter. Pasang topeng pada strip kertas busa. Sayang, ada yang harus aku kerjakan. Kau bisa jaga anak-anak? Tentu saja. Oh, ini masalah besar. Semua baik-baik saja sampai salah satu anak mengalami kejadian. Iyuh. Waktunya mengganti popokmu. Oh, aku butuh masker gas. Baiklah, ini ke sini. Selesai, kita berhasil. Tapi begitu ayah selesai, waktunya mengganti popok anak yang lainnya. Oh, menyelamatkan kota lebih mudah dibanding ini. Buatlah blender dari potongan plastik. Lapisi tabung bening. Hiasi alat itu dengan glitter. Anak-anak kelaparan. Tapi ayah hanya menemukan kubis di kulkas. Yah, kumasukkan ke dalam blender. Tapi ada yang salah. Kubis itu terlempar ke seluruh dapur. Oh, tidak. Ibu sudah datang. Peter, apa tadi ada badai hijau? Aku coba memasak. Bersihkan kusuh api anak-anak. Aku bisa itu. Semenit kemudian, dapur kembali bersih. Yes. Oh, kerjamu sangat bagus. Potong cetakan setengah bola. Sedotan akan jadi penopang botol. Tambahkan knob dan penutup dari silinder bening. Botol berisi makanan bayi sedang dipanaskan. Sayang, maaf ya. Hari ini aku banyak pekerjaan. Beri anak-anak susu kalau mereka menangis. Oke. Oh, tidak. Begitu ibunya pergi. Yah, susunya ada di kulkas. Kita harus menghangatkannya. Peter menaruh panci di kompor. Tapi pikirannya teralihkan. Susunya mendidih. Oh, aku harus pesan pemanas. Bisa menyelesaikan masalahku. Halo. Aku mau pesan alat pemanas. Halo. Terima kasih. Botol itu dipanaskan ke suhu yang tepat di dalam pemanas. Anak-anak pun senang dan kenyang. Sayang, aku melakukan sesuatu. Wow, ide yang bagus. Yay! Kau pandai sekali. Apakah yang akan terjadi pada modeliat ini? Wow, ini berubah menjadi walkie-talkie kecil. Mengawasi anak-anak jadi lebih mudah. Para orang tua sedang mengawasi anak-anak bermain. Oh, Indra laba-labaku bekerja. Ada yang butuh bantuan. Tolong! Ada naga menyerang kami! Peter, kita harus selamatkan mereka. Tapi anak-anak tidak bisa ditinggal. Tenanglah, sayang. Ada yang bisa kita gunakan. Lihat, kita pakai monitor bayi untuk mendengarkan anak-anak saat kita tidak ada. Tinggalkan satu di sini dan bawa satunya. Oke. Ayo. Naga! Makhluk jahat! Kau sudah merusak acara orang lain. Jaring ditembakkan. Yeay, naga itu dikalahkan. Selesai. Bagaimana kabar anak-anak? Oh, mereka tertawa. Semua baik-baik saja. Kita berhasil. Kita pahlawan super dan orang tua penyayang. Ha ha. Yes. Bagaimana mengubah boneka menjadi Spider-Man? Menghapus riasannya tidak cukup. Boneka lelaki pasti sempurna untuk peran ini. Buat kostum pahlawan super untuknya. Jiplak pola pada kain elastis merah dan biru. Oh, banyak sekali jumlahnya. Hubungkan bagian merah dan biru. Selesai. Satukan kostumnya dengan velcro. Oh, aku tidak bisa lihat apapun. Gambar sepasang mata. Ada jaring laba-laba di seluruh kostum. Dan logo laba-laba menghiasi dadanya. Sarung tangan merah melindungi tangannya. Gambar sol di atas karton yang tebal. Tambahkan kertas busa. Sepatu pahlawan super pun hampir selesai. Ikat tali sepatu. Rompi denim berantakan ini sangat pas. Bagian bahu dihiasi paku. Rambut mohok dari paku unik sekali. Spider-Man mengembalikan keadilan di kota ini. Hooray! Aku akan membaca petualangan pahlawan super baru. Ashley berbaring sambil membaca, lalu mulai tertidur. Dia terlihat nyenyak. Saat dia tertidur, keanehan pun terjadi. Cahaya yang sangat aneh. Ini mustahil. Apakah itu Spider-Boy? Hmm, apa yang dia baca? Lumayan. Dia penggemar ayahku. Aku bisa lihat dari posternya. Ya, aku akan tinggalkan gadis ini dengan foto pahlawan super. Ayo kita swap foto. Oh, kapan aku tertidur? Aku tidak ingat apapun. Ashley menemukan foto polaroid. Aku tidak percaya. Apa aku bermimpi? Boneka ini akan berubah menjadi Venom. Buat bagian-bagian kostum dari kain elastis hitam. Ini pas sekali. Kita tinggal gambar simbol khusus Venom di dadanya. Sabuk berkilau melengkapi penampilan. Tambah dekorasi. Oh, jangan berubah terlalu cepat. Penipu kecil kau menakuti kami. Simbiot di dalamnya mengubah gadis itu menjadi Venom. Tapi kebaikan selalu menang. Dia sedang beristirahat di antara kelas. Dia perlu bersiap-siap. Nyaman sekali di bawah pohon apel ini. Tiba-tiba apel ranum jatuh. Nak! Tepat di dahinya. Kita diserang. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tiba-tiba simbiot itu muncul. Rasakan itu, apel. Hmm, enak. Ups, dia makan semua buah dari pohon itu. Seorang gadis berjalan melewatinya. Tidak bagus buang sampah sembarangan. Hei, tunggu dulu. Ah, ada monster! Hey! Maukah kau berbaik hati memungut kertas ini? Aku tidak suka mengulang perkataan. Terima kasih. Maaf, maaf. Kumohon. Aku tidak sengaja melakukannya. Akan aku buang. Oh, bagaimana aku tanpamu? Meskipun dia punya sisi gelap dan simbiot menyebalkan, dia tetap sopan. Buat gitar keren dari styrofoam. Cat warna merah. Tambahkan leher kayu dan atasan. Petik senarnya. Apa kita akan menggelar konser? Spider-Man seorang pembangkang. Dia tinggal di kamar sebelah Veneta. Harus kubangunkan kutubuku itu. Nyalakan. Gitar listrik dengan suara maksimal adalah senjata menakutkan. Dindingnya bergetar. Aku benci Spider-Man. Aku mau membaca dengan tenang. Veneta menjadi kesal. Buatlah headphone dari pecahan bola. Tambah tulisan dan gambar. Milik Venom. Lengkungan menghubungkan headphone itu. Kabel tipis dengan kawacolokan mengirimkan suara dari gawai ke aksesoris itu. Kau bisa dengar musik apapun dengan alat ini dan tidak mengganggu orang lain. Baiklah, aku punya ide. Headphone. Venom memakainya, tapi suaranya masih terdengar. Sudah cukup. Aku mau datangi tetanggaku. Tok-tok, kenapa suaramu keras sekali? Ambil headphone ini. Ini untukmu. Wow, kau baik sekali. Terima kasih. Spider-Man mencolokkan ke gitar. Sekarang hanya dia yang bisa mendengarnya. Iya, rock and roll. Aku bisa mainkan musikku dan tidak mengganggu orang lain. Akhirnya Veneta bisa membaca buku. Spider-Man membawa material untuk dibuatkan papan luncur. Bagaimana kau bisa menolaknya? Gambar dan detail dari kardus berubah menjadi papan luncur. Kita ambil roda dari mobil ini. Ambil pegangan perhiasan dan pasang dari bawah. Mari bawa ke taman. Johnny melatih triknya pada undakan. Tidak mudah anak baru melakukannya. Dia tidak bisa melakukan trik apapun. Aduh, jatuhnya terasa menyakitkan. Siapa itu? Spider-Man menghentikan papan luncur. Bangunlah, kawan. Raih tanganku. Papan luncurnu ini keren sekali. Tentu saja. Dengar, akanku ajari trik. Yang penting adalah latihan. Itu untukmu. Benarkah? Terima kasih. Lepaskan jaring dari saringan. Ini melindungi wajah saat bermain anggar. Kerapikan sisinya. Amankan pada leher dengan pita di belakang kepala. Buat pedang anggar. Tusuk gigi, gagang melengkung, dan ujung kristal. Itu adalah senjata mulia. Logamnya berkilau dengan perak. Dia datang untuk sesi latihan. Dia membawa tas berisi perlengkapannya. Dia siapkan pelindung kepala dan pedangnya. Ayo bertarung. Serangan demi serangan, pertahanan, menyerang lagi, mundur, dan berhenti. Oh, pedangnya jatuh. Teman bertarungnya akan menang. Dia sangat kesal. Dia pakai lidah panjangnya untuk meruntuhkan lawannya, dan dia merayakan kemenangannya. Kau tidak bisa lakukan itu. Itu tidak boleh. Ups, maaf. Aku tidak suka kalau kalah. Sulit bagiku mengendalikan emosiku, tapi aku belajar. Potong rangka untuk selo dari styrofoam. Haluskan sisinya. Ada lapisan karton di atasnya. Tongkat ajaib menciptakan kepala selo yang mewah. Cat bersama bagian bawahnya. Ada jarum tipis di bawahnya. Mainkan senarnya. Suaranya indah sekali. Banyak sekali orang di ruang konser. Veneta ikut serta dalam konser ini. Musisi itu belum selesai menyetel alat musiknya ketika ada yang membawakannya gitar. Sepertinya aku pernah lihat gitar ini. Spider-Man tertawa. Maaf, dulu kita ada sedikit kesulitan. Aku bisa bermain sekarang. Buat karangan bunga mawar dari taman. Tata bunga supaya penuh. Kertas bertekstur sebagai bungkusnya. Ikat dengan pita dan semoga kau suka. Jaring laba-laba? Apa Spider-Man ingin jadi penjual bunga? Hanya untuk satu orang. Dia sangat terpukau oleh penampilan Veneta. Permainannya penuh gairah dan penonton suka itu. Luar biasa. Veneta, kau sangat berbakat. Terima kasih. Kau baik sekali. Singkirkan kubah rendah dari payung mainan lama. Gunakan kain elastis hitam. Ini lebih baik untuk Venom. Tambah kerucut penutupnya. Lalu hiasi dengan tali merah. Cuaca buruk tidak akan menghentikan kita dari bersenang-senang. Veneta senang ke taman menyendiri sambil membaca. Beberapa burung bertengger di bangkunya. Kau ingin memperingatkanku sesuatu? Ya, lihat. Hujan mulai turun. Makin lama semakin deras. Untungnya dia bisa buat apapun dari slime. Payung ini akan melindungi kita. Burung, kemarilah kita sembunyi bersama. Potong sedotan. Tambahkan manik metalik. Permata hitam lebih baik. Gelang pertemanan bisa menyenangkan seseorang. Veneta dan Patrick menikmati makan siang di kafe. Setelah konser, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Veneta, tutup matamu. Jangan mengintip. Tria itu bawa kejutan untuknya. Kotak berisi gelang persahabatan. Ini manis sekali. Terima kasih. Sekarang mereka berteman selamanya. Ayo, tos. Kain felt biru. Gambar garis luar. Wow, berubah menjadi kantong ransel. Tambah penutup mengkilap. Ada sangkutan di atas, mudah di bawah. Tambah sepasang mata. Laba-laba, kemari. Ransel laba-laba sudah siap. Kantong botol air terbuat dari jaring laba-laba. May Parker masih di sekolah. Gadis pintar dan pemalu ini senang belajar. Oh, lelah setelah pelajaran olahraga. Pastinya. May, rambutmu berantakan. Oh, terima kasih. Aku mau mengambil air. Ambilkan jepit rambutku dari ransel. Ia akan kucari. Pergilah. Ah, tolong. Laba-laba. Suara apa itu? Cherry, kau tidak memberitahu kalau punya laba-laba. Tenanglah. Ini peliharaanku. Tidak menggigit. Dia sangat manis. Ini serius. Coba belay dia. Oh, kau benar. Dia tidak menakutkan. Banyak yang aku tidak tahu tentang laba-laba. Uuuh, warna-warna cerah. Pilihlah merah. Satukan ujungnya. Ada laba-laba kecil di tengah. Buat kalung dengan liontin dan manik dua warna. Aksesori unik ini milik gadis yang unik. Tidak perlu takut pada laba-laba. Rambut May dirapikan. Tambahkan jepit. Selesai. Terima kasih. Ini bagus. Tutup mata. Aku punya hadiah. Oh, tidak bisa kuduga. Kalung coker dengan laba-laba. Cantik sekali. Ini tanda persahabatan. Buat pola plastik bening untuk membuat kotak. Buat laci panjang. Perkuat sambungannya dengan kertas busa. Ada rumput lembut di bawahnya. Kita perlu banyak lumut dan ranting pohon. Bahkan ada rumah. Tuan laba-laba, bisa ku minta jaringmu? Ini selimut untuk bayi kami. Iya, tidak salah dengar. Laba-laba kecil biru merah tinggal di sana. Selamat datang. Kedua gadis datang ke lab Dr. Alex. Hai. Ilmuwan itu melakukan penelitian. Wow, ada banyak hal menarik di sini. Oh, ada tamu. Kami datang untuk melihat lab. Tolong, hati-hatilah. Wow, lihat laba-laba. Keren. Kau mau bermain dengannya? Dia bilang kan tidak boleh. Hei, jangan sentuh apapun. Pak, kami tidak. Oh, laba-laba itu. Kabur. Tangkap dia. Help, help. Oh, tidak. Tapi laba-laba itu masuk ke ransel, May. Sayang, apa kau takut? Cantik sekali. Aduh, kau menggigitku. May, kembalikan. Sudah ku bilang ini berbahaya. Aku baru memulai percobaan. Pulanglah. Maaf. Dah, dokter Alex. Dah, hati-hati. Hai, aku di Lalilu. Iya, duduk di depan meja rias. Saatnya bertransformasi. Dia suka riasan barunya. Bagaimana dengan rambutnya? Urai pita satin menjadi benang. Sedikit gerakan, May dapatkan kembali rambutnya. Lihat kain-kain ini. Mana yang kau suka? Pilihannya jelas. Wow, kombinasi yang bagus. Snap. Ada detail muncul di bawah kain. Laba-laba mengerjakan baju itu. Baju Spider-Woman ketat dengan garis merah di sisinya. Gambar jaring laba-laba. Buatlah topeng. Jaring laba-laba dengan latar belakang merah sangatlah keren. Saatnya melawan kejahatan. Hari biasa di Lally Town. Spider-Woman sedang menguji kekuatan. Bagaimana menggunakan jaring laba-laba? Akanku coba. Wow. Sekarang berayun. Yay! Woohoo! Oh, aku tersangkut. Aku membuat kepompong. Ya, aku perlu banyak latihan. Hmm, warna apa yang harus kupilih? Yang ini. Buat sarung untuk kamera. Gunakan potongan Lego sebagai lensa. Warnai bagian metal. Tambah pengaturnya. Lampu kilat di dekat lensa. Ambil cincin. Lalu pasang. Tambahkan rantai. Kita bisa bawa kamera itu kemana-mana. May sangatlah berbakat. Selain tugas pahlawan super, dia juga suka fotografi. Tapi ini bukan foto biasa. Ini adalah foto aksi. Wow, lihat. Gadis laba-laba. May melakukan trik keren. Semoga fotonya bagus. Aku akan bawa ke majalah. Akan jadi sensasi. Tidak ada yang tahu kalau itu aku. Pak North, kau pasti ingin melihat ini. Luar biasa. Sensasional. Akanku bayar berapapun untuk ini. Sepakat. Lihat siapa di halaman pertama. Oh, kita melihatnya. Keren. Gambar simbol misterius. Beri tekstur dengan lem panas yang mengkilap. Apa itu lingkaran sihir? Bisa terbang juga. Tuang bola ke dalam tutup. Cat perak tutupnya. Tumpahan misterius. Simbol itu seperti simbol ajaib. Kau menebaknya. Itu benda dari rumah penyihir. Dia membuat ramuan di tempat khusus. Mempelajari grimor dan berlatih sihir. Aku akan coba ubah laba-laba menjadi kucing. Abra kadabra. Berhasil. Hei, tunggu. Konyol. Kau menjatuhkan kualiku. Harusnya kau jadi keluargaku. Madam Egonzi. Iya. Aku perlu bantuan. Aku mau semua lupa bahwa aku spider woman. Oh, bagaimana bisa menolak klien selebritas. Dengarkan mantra ku. Cincin simbol sihir mulai beterbangan mengelilingi Meng. Kabut menghilang. Oh, ini berhasil. Kau siapa? Terima kasih. Kau banyak membantu. Aneh sekali. Biasanya aku ingat dengan klien. Gulungan selotip untuk membuat roda pemintal. Buang sisanya. Ukur diameternya. Kita juga perlu sedotan. Ambil tusuk kayu. Pasang ke sedotan, lalu masukkan poros ke roda. Pasang sedotan ke bangku kayu. Pasang dudukannya. Roda sudah terpasang. Snap. Bagus dalam warna emas. Kita buat benang dari bunga kering. Tambahkan untayan. Roda mulai berputar. Tahun-tahun berlalu, spider woman tambah tua. Aku suka merajut. Bagaimana dengan sial jaring laba-laba? Seperti masa lalu yang indah. Benang bukan bahan yang tepat. Jaring laba-laba lebih kuat dan hangat. Selesai. Bagaimana? Ambil dua lingkaran styrofoam. Ambil bagian hanger. Pasang ke lingkaran. Warnai bawahnya hijau, lalu bungkus plastik dengan tali rami. Lumut imitasi menjadi halaman. Hei, kawat pegas, bantu kami. Pelintir untuk rangka dengan pengait di ujungnya. Tempat tidur gantung terpasang pada dua dudukan. Tampak sangat santai. Detail terakhir adalah jumbai. Anting usang dan pita menghiasi ini. Oh, ada laba-laba di sana. Mungkin mereka pikir itu jaring laba-laba. Akan ada badai di Lally Town. Kusarankan semua orang tinggal di rumah. Oh, angin menghancurkan ayunan favorit, May. Saat badai berhenti, wanita tua itu melihat-lihat. Oh, ayunanku patah. Di mana aku akan duduk? Laba-laba bantulah. Waktunya bekerja. Teman setianya menciptakan tempat tidur gantung super nyaman. Sempurna. Ini lebih baik. Apa jadinya aku tanpamu? Ayo kita coba. Aku akan membaca majalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Mais. 밑. Baik. standana.